Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menginstal aplikasi Jibas CB Android dan bagaimana menghubungkan supaya aplikasi Jibas ini terhubung ke server pusat yang ada di SMK Kesehatan Bakti Kecinali Bangan Jadi perlu diketahui bahwa aplikasi ini akan digunakan oleh sekolah kita untuk keperluan sistem komputerisasi berbagai jenis ujian atau ulangan baik ulangan umum ulangan harian atau untuk penilaian akhir semester PAT atau PAS dan juga untuk ujian sekolah jadi diharapkan kepada seluruh siswa untuk menginstal aplikasi ini jadi langkah yang pertama untuk menginstal ini kita harus mendorong dulu aplikasinya jadi silakan hubungkan dulu intinya kita harus terhubung dulu ke jaringan internet baik menggunakan data data seluruh atau menggunakan hotspot hotspot ya atau wifi saya menggunakan hotspot yang ada di sekolah ya silakan kalau yang ada di rumah bisa menggunakan data seluruhnya setelah terhubung ke internet baik dengan wifi atau dengan data seluruh air silakan cari di flystore saya akan cari di flystore ya di flystore saya cari dulu ya flystorenya disini gimana ya flystore nah ini saya akan cari dulu di flystore ya setelah itu silakan ke mesin pencarian silakan cari ketik jibas ketik jibas cbe ya ini cbe sam ya nah disini disini misalkan kalau ditempelan saya itu berada di paling atas nah setelah itu klik dan selain ini ini ukuran aplikasinya ringan hanya 2,5 mb jadi bisa di install di aplikasi android yang spesifikasinya ringan ya jadi android yang kaleng-kaling bisa di install juga ini aplikasinya sangat ringan klik install tunggu beberapa detik ya kalau menit gantung apanya apakah cepat atau tidak gantung jaringannya silakan tunggu dulu ya jadi setelah ini jangan dulu dibuka kembali lagi ke beranda ya nah ini sudah terinstall setelah terinstall supaya aplikasi ini bisa terhubung ke server pusat untuk bisa memulai ujian atau mendownload soal-soal jadi langkah kedua itu anda harus ini harus terhubung dulu ke wifi sekolah beli sekolah ya silakan jadi setelah terinstall ini jadi kalau menggunakan data seluler atau menggunakan wifi orang lain itu tidak bisa terhubung ke data server karena di sekolah kita itu hanya menggunakan sistem lokal jadi hanya bisa digunakan di sekolah saja jadi kalau di rumah tidak bisa ya jadi ini hanya bisa digunakan untuk keperluan di sekolah saja jadi belum bisa digunakan di rumah jadi silakan bagi yang siswa bagi siswa yang sudah punya akses wifi login wifi silakan masukkan loginnya jaringan wifi bagi yang belum bisa menghubungi admin bagi yang belum bisa mengakses wifi bisa menghubungi admin nah disini misalkan ada beberapa namanya wifi jadi di sekolah kita kan sudah terhubung eh sudah dipasang wifi tiap kelas silakan bagi yang sinyalnya agak kuat di area kelas mau yang waktu kecana 11 atau 31 sampai berapapun asalkan yang jaringannya kuat ini jaringan sinyalnya kan saya yang 11 ya karena saya berada di lokasi yang dekat dengan hotspot 11 kita harus terhubung dulu ya jadi wajib ini semua siswa wajib terhubung ke wifi ini ya oh ini gak aktif ke wifi sekolah jadi kalau pakai wifi yang lain ini tidak bisa digunakan aplikasi jibat sebeginya karena satu server ya satu jaringan misalkan ini saya login dulu pandi maksudnya kalau siswa ini username nya menggunakan nomor induk siswa ya nomor induk siswa bisa dilihat di absen nomor induk nya atau di kartu pelajar kalau punya kartu pelajar bagi yang belum mengetahui password nya bisa menghubungi admin silahkan supaya bisa terakses ke jaringan hotspot sekolah gunakan internet dengan bijak jadi gunakanlah wifi sekolah itu dengan baik jangan digunakan untuk main game dan lain-lain silahkan login setelah sukses ini terhubung terhubung ke SMK bakti kencana 11 kalau saya menggunakan yang 11 tapi untuk adik-adik ini bisa baik yang 1 yang 2 yang tidak tergantung kelasnya masing-masing pakai jaringan yang mana jadi gitu ya harus terhubung dulu ke wifi sekolah setelah terhubung baru kita buka aplikasinya di base ini silahkan izinkan dulu disini ya silahkan buka disini ada login password dari mana menggunakan login dan passwordnya jadi bukan yang tadi tapi loginnya beda lagi nanti akan dikasih oleh panitia atau admin untuk bisa login dan passwordnya jadi sabar dulu intinya sekarang install dulu aplikasinya nanti akan dijelaskan lagi bagaimana cara penggunaannya login setelah ini di paling ujung kanan atas itu ada titik 3 itu berfungsi untuk menghubungkan aplikasi jibas dengan server yang ada di sekolah jadi server pusatnya untuk mengambil soal dan lain-lainnya untuk melihat jadwal soal dan lainnya itu harus terkoneksi dulu ke server sekolah jadi caranya kita klik yang paling ujung kanan kanan disini ada yang paling kata cbs server jadi kita harus tahu dulu ip address servernya nanti akan dikasih oleh panitia panitia atau oleh admin apa sih bagai apa nomornya ip addressnya berapa nah ini salah satu contoh kan servernya menggunakan bisa dicatat atau nanti juga akan ubah-ubah misalkan disini catat dulu bisa 192 168 88 252 eh 252 ya misalkan dicatat misalkan coba kalau misalkan sudah berada di sekolah dicoba dulu apakah terhubung atau tidak ya aplikasinya sama tp atau domain server misalkan oke kalau tidak error berarti ini sudah terhubung ya nih 252 kalau misalkan tidak error berarti ini otomatis Android Anda ini sudah terhubung ke server pusat yang berada di SMK ya nah terus di sini ada login password terus ada tombol login login offline dan simpan informasi login dan password nah untuk ini ada checklist login offline nah ini digunakan untuk ujian yang offline tapi syaratnya nanti juga akan dibahas bagaimana apa sih kegunaan login offline lain sebagainya mungkin sekilas ini hanya digunakan untuk ujian berbasis offline tapi syaratnya harus online dulu jadi harus mendownload dulu apa soal-soal yang ada di server jadi kita harus online dulu jangan dulu offline jangan dulu centang login misalkan biasanya login ini menggunakan NIS NIS siswa nomor induk siswa misalkan saya contohnya 192 1920 10 001 sedangkan passwordnya ini atau pinnya nanti akan dikasih oleh pihak sekolah atau pihak panitia nanti juga akan dikasih kalau misalkan aplikasinya akan digunakan 2 contohnya saya 251 252 06 ini nanti oleh panitia akan dikasih untuk pinnya ya ini berarti ini sudah terhubung ya ini saya contohnya ini punya siapa ya aja jahra akilah ini seperti ini untuk selanjutnya bagaimana pelaksanaannya nanti akan dibahas bersama-sama atau akan dibahas juga nanti di video tutorial berikutnya ya ini misalkan sekilas ada ujian online ada ujian offline apa sih perbedaannya nanti akan dibahas di video selanjutnya yang penting Anda itu menginstall dulu aplikasinya ya ini ada kirim jawaban sini ada mulai ujian ujian khusus ujian umum ujian remedial ya ada mulai ujian offline kirim jawaban ujian offline jadwal ujian jadi sini juga bisa melihat ujian dan juga di sistem ini Anda bisa melihat hasil ujian perpelajaran hasil ujian terakhir bang soal dan cari soal ya nanti ini akan dibahas di video selanjutnya ya mungkin ini sekilas video tutorial kali ini bagaimana cara menginstall dan mengkumpulasi supaya aplikasi ini bisa terhubung ke data server jadi intinya untuk pin nanti akan dikasih oleh pihak sekolah ya kalau ujiannya akan digunakan pinnya dan lain sebagainya juga nanti akan diterangkan oleh pihak sekolah atau pihak admin ya jadi langkah awal Anda itu install dulu aplikasinya ya seperti itu nanti di video selanjutnya juga akan dibahas bagaimana ujian khusus ujian umum dan bagaimana menggunakan dan kirim jawaban dan sebagainya ya itu mungkin tutorial kali ini next nanti tutorial berikutnya akan saya buat lagi ya bagaimana ujian umum ujian khusus dan remedial kirim jawaban dan lain sebagainya nanti akan dibahas di video tutorial berikutnya kita lukuk dulu jadi itu ya sekilas bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi supaya aplikasi ini bisa terhubung ke server pusat SMK Kecantan jadi tunggu tutorial selanjutnya sebelum saya tutup jangan lupa bantu channel SMK Kecantan Badi Kecantan Limbangan ini dengan like dan share ke teman-teman anda teman-teman di share dan jangan lupa di subscribe karena cukup itu gratis terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh